Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman sekalian perkenalkan saya Hurni Sarambe Saya selaku konsulor yang nantinya akan membantu menyelesaikan permasalahan dari teman-teman semuanya Yang nantinya juga akan kita selesaikan secara bersama-sama Nah apa kabar semuanya? Alhamdulillah Baik saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir Dan untuk itu sebelum kita memulai acara konseling kita Alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa Agar nantinya konseling kelompok kita ini diridoi oleh Allah SWT Dan lancar sampai akhir Untuk itu ibu tanyakan siapa yang mau memimpin doa? Izin saya ingin memimpin doa? Silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Mas Ferry yang telah memimpin doa kita Baik Saya tanyakan apakah teman-teman sudah saling mengenal diantara anggota kelompok konseling kita hari ini? Atau ada yang sudah mengenal nih? Belum ada ya? Belum ada Baik mungkin Lebih baik kita saling kenalan dulu agar konseling kita ini semakin baik, semakin kompak Dimulai dari Mbaknya sebelah sini Bisa sebutkan nama, alamat? Baiklah Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja Perkenalkan nama saya Mira Atri Utami Alamatnya di Jalan Mustami 23 Halo Mbak Mira Halo Mbak Mira Baik Perkenalkan nama saya Fyari Densyah Asal pekan baru Alamat di Jalan Gula Sakti Kelompok 3 Baik Perkenalkan nama saya Suci Ramadhani Alamat Jalan Gula Sakti Halo Mbak Suci Halo Mbak Sari Baik Perkenalkan nama saya Desa Pak Sari Ya Alamat saya di Jalan Gula Sakti Terima kasih Halo Mbak Desi Halo Mbak Desi Baik Perkenalkan saya Arif Residi Alamat Simpang baru Rumahan Gimana Halo Acu Halo Mbak Desi Baik Perkenalkan nama saya Isra Gima Alamat di Jalan Gula Sakti Kelompok 1 Halo Mbak Isra Halo Mbak Isra Baik Kita tes sekali lagi ya Boleh Mbak Mbak seperti nama ya Isra Mbak Isra Udah kenal kira-kira Sama Mbak yang hidup Suci Ramadhani Ya Oke berarti udah saling mengenal lah ya Baik Terima kasih Sebelumnya ada yang udah pernah Mengikuti konseling kelompok? Belum Bu Belum ya? Belum Berarti gak tau dong Apa itu konseling kelompok? Gak tau sih Bu Gak tau sih Bu Baik Akan Ibu jelaskan sedikit nih Mengenai Apa sih konseling kelompok? Nah konseling kelompok ini Adalah penyelesaian Penyelesaian secara bersama Yaitu ketika nanti ada Satu teman diantara kalian Yang menyampaikan Permasalahannya Nah kemudian teman-teman yang lainnya Membantu Menyelesaikan Permasalahan yang telah Dijelaskan oleh temannya tadi Artinya disini Teman-teman semua Bertanggung jawab Dalam menyelesaikan Permasalahan dari teman Yang menyampaikan Permasalahannya tadi Mungkin itu Sedikit pengertian Konseling kelompok Nah Baik Mungkin disini Anggota kelompok kita Berarti ada 6 ya? Iya Bu Baik Saya tanyakan terlebih dahulu Apakah 30 menit cukup Untuk waktu konseling kita hari ini? Insya Allah cukup Baik Berarti sesuai kesepakatan bersama Waktu konseling kita Adalah 30 menit Untuk itu Saya mohon Manfaatkan waktu ini Dengan baik Fokus Pada hari ini Baik Sebelum kita memulai Di dalam konseling kelompok Ada yang namanya Norma-norma Dalam konseling kelompok Salah satunya itu Ada Azaz kerahasiaan Dimana Masing-masing anggota Diwajibkan untuk Saling menjaga Kerahasiaan Antara satu teman dan lain Jadi Setelah nanti Teman-teman semua selesai Selesai dalam konseling ini Tidak ada Rahasia yang sampai keluar Nah Baik Untuk itu Untuk saya meyakinkan kita Satu sama lain Marilah kita berjanji Terlebih dahulu Agar Konseling ini Berjalan dengan baik Untuk itu Saya mohon teman-teman Letakkan tangannya Di atas meja Tundukkan kepala Dan ikuti perkataan saya Saya mohon ucapkan Secara Penuh hati Dan penuh dengan kesadaran Saya berjanji Tidak akan membocorkan Saya berjanji Tidak akan membocorkan Dan akan menjaga Kerahasiaan dari kelompok ini Dan akan menjaga Kerahasiaan dari kelompok ini Apabila saya melanggar Apabila saya melanggar Saya akan mendapatkan sanksi Saya akan mendapatkan sanksi Baik Teman-teman Sepertinya nih Masih kelihatan Ada yang tegang Atau masih Ada yang campung nih Di antara satu kelompok Masih ya Jika masih Bagaimana kalau kita Melakukan Sedikit Agar Relax Kemudian Saling menyatu Antara satu dengan yang lain Dan kemudian Menjalin kelompokan ini Dan bagaimana Kalau kita bermain games Boleh Ibu ada Saran nih Ada permainan Nama permainannya itu Udara Darat Dan laut Nah Nanti ketika saya menyebutkan Darat Dan teman-teman yang ditundu Itu menyebutkan Sesuatu yang berkaitan Dengan Hal tersebut Tapi yang hewan Kira-kira bisa dipanggil Baik Kita mulai perjalanan pertama ya Baik Kita mulai Mulai Darat Dan Laut Udara Ada Baru habis lu Habis lu Nanti kita putuskan Mas Ferry yang kalah Iya Tidak Mas Ferry ini yang kalah Jadi gimana Kita hukum Apa nih Ada yang apsi Hukumannya apa nih Kira-kira Bernyanyi Maksudnya Bokato Bokato Oke Kita mau nyanyi apa nih Mas Ferry Potong bebek angsa Potong bebek angsa Oke Ini yang lain Sambil Mulai Yang lebih relax Oke Satu Dua Tiga Potong bebek angsa Tidak 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 Udah ya Baik Alhamdulillah Kalau begitu Baik Selanjutnya Saya Kalau teman-teman Sudah relax Sesama anggota Maka kita Masuk pada Inti kita Saya tanyakan Apakah teman-teman Sudah siap Untuk mengikuti Sesi konseling kelompok kita Pada hari ini Insya Allah Siap Siap Baik Kira-kira Siapa nih Dari teman-teman Semuanya Yang ingin bercerita Duluan Tentang permasalahan Yang ada di dirinya Yuk Boleh angkat tangannya Boleh Mbak Desi Masalah saya Seperti Masalah Saya merasa Atau Tidak Adalah Dimana Masalah saya Seperti membedakan Anak masalah Dengan saya Dimana Perbutuhan Adalah saya Lebih terpenuhi Daripada Perbutuhan saya Belikin ya Baik Terima kasih Mbak Desi Mungkin kita masuk Ke permasalahan selanjutnya Siapa lagi Yang mau menceritakan Saya Boleh Boleh Baik Jadi Permasalahan saya Mungkin di dalam Ruang lingkup Perkuliahan Jadi Saya ini Masih Belum bisa Berinteraksi Dengan Orang-orang yang baru Terkhususnya Dengan teman-teman Yang di perkuliahan Bayi itu dalam kelas Maupun Di organisasi Karena Karena saya awalnya juga Orang-orang yang introvert Bo Introvert Dan juga Pemalu Dan masih Gak bisa lah Memulai Berinteraksi Dengan kawan-kawan Masih belum Berani Gini sih Baik Terima kasih Mas Merry Selanjutnya Siapa lagi Saya Boleh Berinteraksi Masalah yang saya Hadapi Hadapi sekarang Yaitu Saya itu Orang yang mudah Panik Orang yang mudah Panik Terus Masalah Yang saya hadapi Itu sebenarnya Mudah Dan Bisa diatasi Dengan tenang Tapi Saya udah Duruan Overthinking Atau Memikirkan Yang berlebihan Tentang tugas itu Jadi Masalah yang Saya hadapi itu Sering berantakan Bu Karena Berpikir terlalu panik Baik Terima kasih Mbak Isra Selanjutnya Siapa lagi Boleh Mbak Mira Masalah yang Saya hadapi Sekarang itu Bu Tentang Gimana sih Cara meningkatkan Keaktifan diri Mungkin dalam Belajar Ataupun dalam Di kelas Karena saya orang yang Lenderan Bagaimana Cara saya dapat Apa namanya Keberanian Untuk Ngomong di kelas Itu Baik Siapa lagi Mau Bercerita Boleh Mas Arief Permasalahan saya Itu Sulitnya Mengatur waktu Untuk Mengerjakan Tugas kuliah Karena Timbul Rasa keinginan Menyelesaikan Tugas kuliah Pada saat Waktu-waktu Mendekati Habis Deadline Terima kasih Mas Arief Selanjutnya Boleh Saya Permasalahan Saya itu Gini Saya itu Merasa Terlalu Percaya Diri Misalnya Dalam Diskusi Kelompok Ketika Kita Ngomong Sebelum Ngomong Kita Selesai Ngomong Kita Sudah Dipotong Jadi Otomatis Secara Tidak Langsung Kita Jadi Don Gitu Jadi Tidak Percaya Diri Ngomong Ngomong Lagi Kayak Enak Baik Terima kasih Mbak Suci Mungkin Tadi Teman-teman Sudah Menjelaskan Di Permasalahan Satu sama lain Yang mana Tadi Mbak Desi Permasalahannya Tentang keluarga Yang mana Seorang ibu Dan ayah Itu Membedakan Kasih sayang Antara Si Bungsu Dan si Kakak Benar Dan untuk Mbak Mira Masalahnya Gimana sih Secara meningkatkan Keafektifan diri Di dalam kelas Baik dalam Beriskusi Maupun bertanya Secara langsung Dan untuk Mbak Suci Sediri Tadi Hampir sama Mungkin dengan Mbak Mira Dimana tadi Kurangnya rasa Percaya diri Ketika ada orang Yang memberikan Sanggahan Kepada kita Benar Dan selanjutnya Untuk Permasalahan Mbak Isra Yang mana Tadi Terlalu mudah Untuk panik Padahal Masalahnya itu Sebenarnya Tidak berat-berat Banget Dan terakhir Untuk Mas Arief Tadi Mungkin Sulitnya Mengatur waktu Buat Mengerjakan Tugas kuliah Dan Ya benar Selanjutnya Mas Feria Tadi Sulitnya Dalam Bersosialisasi Ketika Di Perkuliahan Maupun Di Organisasi Dan Mungkin Lebih kita Kenalku Dengan Introvert Benar Mas Ya benar Baik Teman-teman Karena kita Sudah Mendengarkan Permasalahan Dari Teman-teman Semuanya Kira-kira Sesuai Kesepakatan Bersama Kira-kira Permasalahan Siapa Yang kita Selesaikan Terlebih dahulu Boleh Ada yang Opsi Bersi 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 Pemasalahan Saudara Ferry Karena Menurut saya Pemasalahan Saudara Ferry Ini Kayak Introvert Gitu Jadi Di Perkuliahan Teman Itu Kita Setidaknya Butuh Satu Orang Teman Yang Bisa Ngerti Keadaan Kita Mungkin Ada teman-teman Lain Yang Mau Memberikan Pendapat Atau Sudah Cukup Atau Kita Sepakati Masalah Mas Ferry Yang Ingin Kita Bahas Baik Gimana Saya Kesehatan Dengan Mas Ferry Apakah Bersedia Untuk Permasalahannya Kita Permasalahannya Mungkin Lebih Detail Lagi Jadi Permasalahannya Jadi Langsung Aja To the point Kan Kita Sebagai Mahasiswa Sebelumnya Kita Belum Belum Pernah Berjumpa Langsung Di Semester Awal Semester 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 Kita Masih Dalam Kondisi COVID-19 Dan Kita Kuliahnya Juga Tidak Tetap Muka Atau Daring Teman Terus Kita Ketika Berkuliah Tidak Berjumpa Langsung Hanya Berjumpa Di Via Zoom Atau Via Google Meet Nah Ketika Sudah Semester 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 Nah Ketika Sudah Semester 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 Waktu Kuliah Jadi Saya Sebagai Orang Introvert Itu Merasa Canggung Atau Merasa Sulit Untuk Berbaur Dengan Teman Teman Yang Di Kampus Walaupun Waktu Zoom Kemarin Sudah Pernah Berbicara Tapi Ketika Sudah Berjumpa Langsung Secara Fast to Fast Masih Belum Bisa Belum Berani Berinteraksi Dengan Teman Tersebut Dan Juga Ketika Di Organisasi Juga Ketika Memberikan Pendapat Saya Perbadi Masih Belum Berani Pendapat Karena Saya Basingnya Juga Pemalu Itu Masalahnya Baik Terima kasih Mas Ferry Yang Mana Tadi Dapat Saya Ambil Kesimpulan Bahwa Memang Mas Ferry Ini Mengalami Sulit Bersosialisasi Walaupun Di Waktu Dia Kemarin Waktu Kita Masih Online Walaupun Dia Sudah Bisa Berbaur Namun Kenyataannya Setelah Dia Offline Merasakan Tidak Persaya Diri Mungkin Sulit Persosialisasi Maupun Di Dalam Perkuliahan Maupun Di Dalam Organisasi Nah Tadi Kita Sudah Mendengar Nah Di Dalam Konseling Ini Teman Teman Bisa Langsung Memberikan Pendapatnya Tentang Bagaimana Penyelesaian Masalah Dari Mas Ferry Nah Jadi Kira-kira Siapa nih Teman-teman Yang Mau Menyampaikan Pendapatnya Terlebih dahulu Saya Boleh Silahkan Mbak Bikin Sedikit Solusi Untuk Saudara Kreatif Itu Yang Paling Utama Jadi Jadi Diri Sendiri Dulu Terus Bisa Memulai Dengan Paling Kecil Untuk Menemukan Jadi Dirinya Itu Atau Bisa Ikut Public Speaking Untuk Melatih Lagi Biar Tidak Terlalu Interoper Lagi Baik Terima Kasih Mbak Mira Boleh Lagi Sampah Yang Boleh Silahkan Mungkin Solusi Dari Saya Yaitu Lapa Pertama Yang Bisa Secara Dibadakan Yaitu Menerima Diri Sendiri Memahami Bahwa Setiap Orang Itu Menjadi Kelebihan Dan Kelebihan Masih Asik Nah Kemudian Perlahan Perlahan Tahan Mulai Dengan Cara Senyum Kepada Orang Baru Lalu Kemudian Bisa Selanjutnya Untuk Member Support Itu Sampai Baik Terima Kasih Mbak Desi Selanjutnya Siapa lagi Boleh Sedikit Saran Dari Saya Untuk Saudara Beri Agar Lebih Bisa Untuk Berpikir Positif Pada Lima Sekitar Agar Bisa Mulai Perbincangan Berbincangan Berpikir Positif Itu Maksudnya Jangan Langsung Berpikir Kalau orang Bakal Nggak Ngerima Aku Lebih Berani Aja Berpikir Aja Orang Sekitar Kita Bakal Ngerima Kita Walaupun Kita Bakal Dibilang Kenal Apa Menurut Saya Kalau Berpikir Seperti Ibu Helaman Sendiri Akan Polisi ahead I need I need I need few Sir B Hard To Was Terima kasih. 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 Terima kasih.